Baik kawan ada yang nanya saya ya setiap saya live di tiktok ada netizen beberapa bertanya kenapa dulu suka mengkritik Presiden Jokowi kok sekarang melempem ah kan begitu pertanyaannya kawan ya baik saya saudaramu ini sampai sekarang mengkritik apapun kebijakan yang kurang tepat namun perlu diketahui kawan ya dulu ya beberapa tahun lalu setiap saya mendapat berita ya walaupun orang mengatakan berita itu tidak kredibilitas tetap saya terima berita itu terkait pemberitaan negatif Jokowi bertahun-tahun ya bertahun-tahun saya berpikir itu bahwa Jokowi tidak ada benarnya tidak ada benarnya kenapa itu berita yang saya dapat di grup-grup WA saya kemudian saya sebarkan berita tersebut ya dengan konten nah memang disitu tidak ada berita yang tentang baiknya Pak Jokowi tentang keberhasilannya Pak Jokowi yang ada disitu adalah berita-berita tentang keburukan nah saya ini berpikir masa iya seorang Presiden Jokowi tidak ada baik jah bayangkan kawan bertahun-tahun saya berpikiran bahwa Pak Jokowi itu tidak ada benarnya nah saya termenung sejak Indonesia Merdeka belum pernah ada Presiden yang mengunjungi Kampung Tanah Lahir saya di Kabupaten Yeneponto belum pernah ada kecuali Jokowi itu dua kali lagi yang kedua di zaman pemerintahan Jokowi inilah ada rel kereta api di Sulawesi Selatan dan di zaman Presiden Jokowi inilah prepot bisa diambil alih saham mayoritasnya nah saya jadi berpikir disitu wah jangan-jangan saya ini dikasih terus berita-berita tentang hoax berita tentang negatif tentang Jokowi mulailah saya mempelajari saya masuk ke channelnya ke channelnya sekretariat Presiden mulai saya masuk ke channelnya sekretariat Presiden nah ternyata disitu kawan ketemukan kegiatan Presiden Republik Indonesia mulai daripada berangkat ke Papua berangkat kemana melihat jalan infrastruktur barulah saya tahu selama ini tidak yang ada disuguhkan berita miring negatif yang saya terima maka itu saya ajak kepada saudara aku sebuahnya memang kita tahu Pak Jokowi selaku Presiden bukan manusia sempurna pasti ada kekurangannya dan tentu juga kelebihannya nah selama dua tahun beberapa tahun lalu yang saya dapat itu yang kekurangannya terus dan saya juga ikut percaya karena yang berbicara itu orang-orang katanya orang elit ya orang profesor ya orang-orang hebat jadi waktu itu sempurna aku percaya nah ternyata kawan kita manusia ini harus mencari perimbangan jadi saya ajak kepada saudaraku yang sampai hari ini yang dulu bersama saya pemikirannya sama yaitu tidak ada benarnya Presiden Jokowi saya ajak kalian tonton ya keberhasilan-keberhasilan pemerintah ada di sekretariat ada di sekretariat Presiden itu channelnya banyak-banyak dengan lainnya sekalibar saya saja kawan tertutup informasi itu waktu itu karena memang tidak mau tahu nah sekarang baru saya tahu ternyata apa yang dilakukan Pak Jokowi jauh lebih mantap daripada apa yang saya pikirkan sehingga hanya bagaimana caranya ke depan ini dilanjutkan oleh Presiden berikutnya yaitu hilirisasi sumber daya alam kebaikan videonya kawan mantap nomor 2 Prabowo Gibran selamat menikmati